Cara membuat sifon pandan Cara membuatnya, pertama pisahkan kuning telur dan putih telur Masukkan 25 gram gula bubuk 20 gram susu bubuk 25 ml minyak goreng Setengah bungkus santan instan Aduk sampai rata Setelah tercampur rata dan halus Seperti ini, masukkan secukupnya pasta pandan Kemudian masukkan 50 gram tepung terigu Sedikit demi sedikit Kemudian kocak 2 putih telur 50 gram gula pasir Dan setengah atau seperempat sendok teh Krim of tartar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masukkan kotokan putih telur Kedalam adonan yang berwarna hijau Kemudian siapkan loyang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian panggang selama kurang lebih 25 menit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya